Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH menggandeng Bank Muamalat serta Principal Asset Management dalam mengerjakan program haji muda. Gerakan yang diberi nama MINA telah digulurkan sejak tahun 2018. Tahun ini Bank Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menggandeng Bank Muamalat serta Principal Asset Management untuk memaksimalkan program Mari Tunaikan Haji Selagi Muda atau MINA. Program ini untuk mendorong generasi milenial mendaftar haji di usia muda. Anggota Badan Pelaksana BPKH, Ahmad Izgandar Zulkarnain mengatakan program haji muda ini digencarkan mengingat daftar tunggu yang semakin panjang. Salah satu upaya yang dilakukan yakni bermitra dengan Bank Muamalat. Bank Muamalat diharapkan bisa menyokong aspek pembiayaan seperti tabungan haji atau pengelolaan biaya. Karena haji ini sebagian besar, hampir 80 persen adalah ibadah fisik, maka kita menyelenggarakan gerakan ini guna membantu para generasi milenial untuk mewujudkan azamnya, memenuhi rukun Islam kelima untuk beribadah haji. Sehingga kalau dia bisa berangkat di usia 25 tahun atau mendaftar di usia 25 tahun, usia 30 tahun, insya Allah mereka akan berangkat atau berhaji di usia 50 tahun. Insya Allah lebih produktif, dapat menjalankan rukun, wajib sunah dengan lancar. Insya Allah hajinya sempurna dan insya Allah juga mabrut. Sehingga bagaimana ini gerakan bisa kita wujudkan, BPKH memiliki 29 sampai 32 mitra kerja BPS, BPIH, Badan Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji, yang diantaranya adalah Bank Muamalat. Sehingga hari ini kita mengadakan sosialisasi. Sementara CEO Bank Muamalat, Ahmad Gusna Permana menjelaskan, Bank Muamalat akan membantu secara konkret program haji muda. Dari pemetaan Bank Muamalat ada sekitar 13 juta pangsa pasar untuk program haji muda ini. Sebagai kontributor peringkat satu untuk haji muda plus, Bank Muamalat akan mengawal perencanaan keuangan program haji muda. Dan Bank Muamalat ingin memfasilitasi itu secara konkret. Jadi tidak hanya sekedar himbawan saja, karena isu di haji muda itu ada dua. Yang pertama, memang program BPKH ini ingin memudahkan dari sisi jamahnya sehingga nanti overhead cost-nya akan jauh lebih murah. Kenapa? Karena sehat-sehat di usia tadi, 40-50 tahun. Tapi isu yang kedua adalah, ini kan dikenakan kepada para pemuda. Atau dalam hal ini mungkin mereka, tapi mereka juga yang sudah berpendapatan sesungguhnya. Jadi pendekatannya ke mereka, apakah mereka mau menabung? Kemudian menabungnya seberapa lama? Karena setelah menabung selesai, dia mendaptarkan, kemudian dia juga harus mengantri juga. Atau kita sedang memikirkan apa, kita memberikan bantuan keuangan kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan porsi, sehingga betul-betul ketika mereka daftar sekarang di usia 25, 26, atau 30, dengan berpendapatan, ya mereka sudah tahu bahwa usia 50 itu pasti muda, dan mereka bisa berangkat seperti itu. Nah, Bang Bu Amalat ingin merealisasikan seperti itu. Lebih konkret di depan bahwa oke, mereka mau menabung, atau misalnya mereka mau kita fasilitasi aja pembiayanya kepada mereka. Selain Bang Bu Amalat, BPKH menunjuk Prinsipal Asset Management untuk memanajemankan keuangan program Haji Muda. CEO Prinsipal Asset Management, Agung Budiono, menjelaskan, pihaknya juga akan membantu bagaimana cara investasi di program Haji Muda ini. Agung menambahkan, pihaknya juga akan menjadi mesin BPKH dalam menjalankan program Haji Muda. Dan memang, dengan setelah adanya pandemik ini, dari Prinsipal ke depannya akan membantu bagaimana yang Haji Muda ini bisa berlangsung dengan baik dengan sistem aplikasi yang nantinya kita akan luncurkan bersama dengan BPKH. Nah, itu salah satu pembicaraan. Dan intinya kita ingin membantu kaum milenial dan para muda ini untuk bisa mereka menunaikan ibadah haji di usia semudah mungkin. Dengan penemuan baru kami, solusi yang terbaru, yang didukung oleh BPKH. Data BPKH menyebut, 75 persen pendaftar haji yakni usia 40 tahun. Hal ini mendorong BPKH menggencarkan program Haji Muda. Sebab, saat ini masa tunggu haji sekitar 21 tahun. Sementara jamaah haji Indonesia kini didominasi oleh usia 60 hingga 70 tahun.